Pemirsa gempa susulan yang kembali mengguncang Cianjur, Jawa Barat membuat proses pencarian korban sempat dihentikan. Para petugas langsung bergegas pindah ke tempat yang lebih aman saat tengah menyisir lokasi longsor. Hingga pukul 8 pagi tadi, BMKG mencatat sudah terjadi 279 gempa susulan di Cianjur. Petugas Sar di Desa Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur langsung naik ke atas bukit saat gempa susulan mengguncang di tengah proses pencarian korban. Meski terasa lebih lemah dibandingkan gempa sebelumnya, namun dikhawatirkan dapat memicu pergeseran tanah sehingga bisa membahayakan. Para petugas ini pun langsung mencari tempat yang lebih aman serta menjauhi bangunan. Gempa susulan membuat warga trauma terutama anak-anak. Suara raungan sirine ambulans pasca gempa membuat anak-anak di lokasi bencana ketakutan. Sementara kebutuhan warga seperti sembako, pakaian, selimut, perlengkapan anak dan air mineral tetap dibutuhkan di pengungsian. Terima kasih. Terima kasih.